Siasat mantan Kepala BEA dan Cukai Makassar Andi Pramono dalam menyembunyikan hartanya mulai terungkap. Komisi Pemerintasan Korupsi atau KPK sejauh ini telah melakukan penggeledahan sejumlah aset Andi di beberapa wilayah. Ada dugaan bahwa Andi memanfaatkan pertuanya untuk menyembunyikan hartanya. Dikutip dari kompas.com, juru bicara perlindakan dan kelembagaan KPK Alif Fikri dalam keterangan pada Jumat 9 Juni mengungkapkan bahwa KPK akan mengembangkan perkara dugaan gratifikasi Andi ke tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Terkait hal tersebut, tim penyidik akan menelusuri keberadaan aset-aset Andi di sejumlah lokasi. Sebelumnya, tim penyidik telah menggeledah rumah Andi di Kompleks Perumahan Legenda Wisata, Kawasan Cibubur, Desa Nagrek, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Mei lalu. Rumah tersebut sempat jadi sorotan saat awal kecurigaan terhadap harta milik Andi sebagai ASN. Selain di Jawa Barat, KPK juga menelusuri aset Andi di kawasan perumahan elit kota Batam, Kepulauan Riau pada Selasa 6 Juni. Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Pada hari yang sama, penyidik menggeledah rumah toko atau ruko tertutup di kota Batam dan menemukan tiga unit mobil. Seiring perjalanan waktu, KPK mulai mengungkapkan siasat Andi menyembunyikan hartanya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menduga bahwa aset-aset Andi disimpan di rumah mertuanya. Alex mengatakan bahwa istri dan mertua Andi berdomisili di kota Batam. Hal inilah yang membuat tim penyidik mencurigai Andi menyimpan aset-asetnya di kota tersebut. Menurut Alex, penggeledahan di Batam tidak terkait dengan dugaan keterlibatan pegawai atau pejabat beacukai lainnya. Upaya paksa itu murni terkait penyidikan dugaan kretifikasi Andi Pramono. Selain itu, Andi juga diduga menggunakan rekening mertuanya untuk melakukan transaksi keuangan. Terkait hal ini, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap mertua Andi di Polres Tabarelang, Batam Kota, Kamis 8 Juni. Terima kasih telah menonton!